Informasi pertama pemirsa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi disahkan sebesar 4,795 triliun lebih melalui sidang paripurna yang dikelar DPRD Provinsi Jambi selasa 30 November malam. Gubernur Jambi Alharis mengatakan akan mengoptimalkan APBD tersebut sebaik-baiknya dalam pembangunan Jambi satu tahun ke depan. DPRD Provinsi Jambi mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Jambi tahun 2022 sebesar 4,795,846,912,107 rupiah melalui sidang paripurna yang dikelar selasa malam 31 November 2021. Gubernur Jambi Alharis berharap APBD 2022 ini akan betul-betul nantinya bisa berguna untuk masyarakat dan ia juga berharap Dewan Provinsi Jambi tetap mengawal APBD tersebut sehingga di lapangan harapan masyarakat bisa diwujudkan. Haris mengatakan ia bersama organisasi perangkat daerah akan mengoptimalkan APBD Provinsi Jambi untuk membangun Jambi satu tahun ke depan. Selain itu Haris mengatakan akan mengoptimalkan pendapatan daerah untuk meningkatkan APBD di tahun mendatang. Kita juga harus mencari sumber-sumber BAD baru gitu. Nah dengan berbeda lagi kita akan betul nanti apa potensi-potensi BAD kita ke depan yang bisa kita capai. Sehingga di tahun 2023 kita ingin menambah pendapatan yang cukup signifikan ke depan. Sehingga APBD kita ke depan memiliki sumber-sumber BAD yang kita anggap mampu memperbaiki perangkat pembangunan nanti 2023 ke depan. Haris menambahkan untuk membangun daerah haruslah dengan program-program yang tepat. Ia juga meminta seluruh OPD pemerintah Provinsi Jambi untuk merealisasikan program-program yang telah menjadi rencana pembangunan Provinsi Jambi. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.